Intro Hei bro, apa kabar? Ini gue lagi di daerah selatan, di kawasan Cisanggiri. Mau ngopi gak nih? Ini, katanya sih tempatnya asik. Terus juga menu-menunya juga pada unik-unik. Gue tunggu ya. Oke, see you. Eh Sobat Kuliner, tadi Reska lagi asik telpon dan janjian sama temen untuk nongkrong sore hari ini. Karena sekarang Reska sudah berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Cisanggiri 5 nomor 8. Nah, kali ini dalam kuliner, Reska akan mengajak Sobat Kuliner untuk melihat dan mengenal menu apa saja yang menarik ada di tempat ini. Konon kabarnya ada nasi goreng, ada si salt cafe, dan juga ada roti bakar. Seperti apakah kelezatannya? Tapi Reska ingetin dulu nih, kalau kuliner Jakarta itu tidak hanya memperkenalkan makanan saja, tetapi juga kita belajar bagaimana cara memasaknya, dan bagaimana hidup sehat melalui makanan. Ikuti Reska di Kuliner Jakarta. Yuk! Sobat Kuliner, untung banget hari ini ya, sore-sore di Jakarta jalanan lancar. Jadi Reska-nya sampai di tempat ini lebih cepat. Ya, walaupun masih harus nunggu temen yang katanya sudah on-due sih, tapi nggak tahu on-due-nya kemana. Nah, sembari kita masih nunggu temen Reska akan gabung pada sore hari ini, Reska juga pengen ajak para Sobat Kuliner kali ini, terutama bagi pencinta kopi, katanya di tempat ini berbagai macam kopi yang berasal dari berbagai daerah, bahkan juga ada yang dari luar negeri. Dan untuk olahan kue dan juga makanan, termasuk roti, dimodifikasi dengan rasa yang unik dan rasa yang khas. Nah, bagi pencinta makanan yang berat, pengen energinya kuat, apalagi lagi di situasi pandemi kayak ini, kita pengen makanan yang bergizi, ada menu-menu yang berat alias makanan utama atau main course, ada nasi goreng, dan pilihan menu lainnya. Seperti apakah kelezatannya? Ikuti Reska di Kuliner Jakarta. Yuk kita masuk! Nah, Sobat Kuliner, Reska hari ini beruntung banget, gak cuma berhasil masuk ke cafe dan dilayani, tetapi juga Reska berlangsung masuk ke dapur, tempat dimana masakan dan minuman favorit diolah di tempat ini. Nah, kita mau masak apa aja nih hari ini? Reska sudah sama Bang Irfan. Halo Bang Irfan, apa kabar? Halo, baik. Bang Irfan, hari ini kita mau masak apa aja? Reska denger nih, menu-menu favorit di sini menjadi idola dan favorit bagi pengunjung yang ada di sini. Iya, hari ini kita mau masak nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung, bahan-bahannya apa aja nih Bang Irfan? Di sini bahan-bahannya kita punya sayuran, ada namanya sawi hijau, terus kol sama wortel. Nah, di sini kita punya daging-dagingan, ada daging ayam yang sudah dipotong dais, sama baso yang sudah diiris, sama bumbu tumisnya, sama telur. Nah, bahan utamanya ini ada nasi perak, terus sama seasoning. Di sini ada minyak wijen sama kecap manis. Nah, untuk seasoning ini apa aja nih? Kalau di sini seasoningnya kita ada garam, terus kenor ayam sama lada putih. Jadi artinya inilah resep yang akan kita buat pada hari ini. Nasi goreng kampung. Langsung kita masak Bang Irfan. Iya. Yang pertama kita masukin apa dulu nih Bang Irfan? Kita grill ayam dulu, Kak. Kita grill ayam dulu yang sudah dipotong dadu ya? Enggak, yang di-slice. Oh, yang di-slice dulu. Oke, silahkan. Jadi di nasi gorengnya itu ada ayam grillnya, jadi kita grill aja dulu ayamnya. Jadi kita masak toppingnya dulu ya? Iya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan juga ya Bang Irfan ya? Kalau sobat kuliner pengen daging ayamnya lebih banyak, mungkin nanti bisa ditambah juga sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau untuk minyak sendiri nih, sebaiknya itu berapa banyak sih kita kalau untuk masak toppingnya ini sendiri untuk ayam? Kalau minyaknya sih secukupnya aja sih kalau untuk grill ayamnya. Tidak usah terlalu banyak, karena kalau misalnya terlalu banyak, dia jadi terlalu berminyak ayamnya. Ini tips juga ya buat sobat kuliner. Jadi kalau seandainya pengen dagingnya atau tekstur daging ayam yang tidak mau berminyak yang banyak, mungkin untuk minyaknya juga bisa disesuaikan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau untuk olahan ayam ini sendiri, apakah juga ditambah dengan bumbu-bumbu yang lain untuk penyedap sehingga aroma dari ayamnya itu begitu enak? Iya, jadi sebelum kita grill, tadi tuh kita seasoning aja dulu pakai garam sama lada putih. Jadi si seasoningnya garam sama lada putih. Itu seberapa banyak? Itu secukupnya ayamnya aja, karena kalau terlalu banyak tuh dia bisa jadi asin nantinya. Jadi lebih asin gitu ya, jadi kayak ditabur gitu baru gitu ya. Berapa lama untuk memasaknya? Dua menit. Dua menit ya, jadi untuk sobat kuliner jangan lama-lama. Yang ada nanti namanya gosong gitu ayamnya ya. Nah, Bang Irfan, kita kalau ngomongin nasi goreng nih, kan banyak banget nih variasinya nasi goreng ya. Ada nasi goreng kampung, ada nasi goreng malaya, ada nasi goreng teri dan sebagainya. Nah, kalau di tempat ini kenapa sih milihnya nasi goreng kampung untuk menjadi sajian utamanya? Kalau di sini sih kita milih nasi goreng kampung karena nasi goreng kampung tuh terbilang umum ya. Kalau untuk melidah-lidah orang lokal gitu. Kan kalau kita kan biasa di pinggir jalan tuh nasi gorengnya nasi goreng kampung gitu-gitu. Cuma kalau di sini kita bedanya dari kondimen sama bumbunya aja sih. Tapi tetap namanya sama, nasi goreng kampung gitu. Jadi artinya walaupun namanya nasi goreng kampung, tapi kalau untuk olahan bumbunya sendiri sudah disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dari secret receipt dari dapur ini. Jadi sahabat-sahabat juga bisa berkreasi nih. Karena nasi goreng itu makanan favorit ya. Mungkin Bang Irfan pernah nyimak nih waktu Presiden Barack Obama datang ke Jakarta. Salah satu menu favorit itu ada sate, ada nasi goreng, ada bakso. Artinya nasi goreng sudah mendunia gitu ya. Kayaknya udah 2 menit deh Bang Irfan? Udah, udah. Oh udah 2 menit? Iya, udah bisa gira. Baik, mungkin kita tiriskan dulu ya. Kita tiriskan aja dulu. Kita tiriskan dulu. Ini ada 3 slice daging ayam yang sudah dimasak. Nah kalau untuk daging ayam ini ada tips nggak sih? Bagian-bagian mana saja yang enak dan empuk. Paha atas kah? Paha bawah kah? Atau bagian-bagian tertentu? Kalau daging ayam itu lebih empuk sih di paha sih ya. Di paha gitu ya? Di paha. Cuma kalau misalnya kakaknya nggak terlalu mau berlemak atau mau agak diet gitu, kita bisa pakai dada ayam. Jadi bisa pakai dada ayam? Iya, bisa pakai dada ayam. Baik, tadi kita udah masak toppingnya, itu ada ayam. Selanjutnya kita masak nasi goreng ya? Iya, kita masak nasi goreng. Baik, ini kita siapkan dulu nih wajahnya untuk dimasak pada hari ini. Nah kalau untuk menemun-menemun kan ini dibilang sangat mudah nih Bang Irfan. Artinya banyak sekali ditemui di lingkungan kita. Ada bakso, ada ayam, ada telur, ada sayur-sayur, dan sebagainya. Nah kalau untuk bumbu rahasianya nih, nggak usah dijelasin sih bumbunya apa aja. Tapi untuk membuat aroma yang sedap itu apa sih sebenarnya kuncinya dalam nasi goreng? Untuk membuat aromanya itu kita lebih ke bawang sih. Kalau untuk aroma nasi goreng. Bawang merah atau bawang putih? Bawang putih, bawang merah juga bisa kita mix aja tuh sama bumbu-bumbu yang lain dicampur. Jadi biar lebih wanginya tuh lebih berasa gitu, lebih dapet. Jadi kuncinya itu ada di bawang merah dan bawang putih ya. Kalau selebihnya itu sesuai keinginan kita. Nah kalau yang pencinta pedas gitu ya, atau yang suka cabenya yang banyak. Seberapa banyak komposisi cabai yang paling tepat untuk dicampurkan dalam nasi goreng? Sehingga tidak mengubah atau tidak, apa ya, bisa dikatakan rasanya jadi aneh gitu. Lebih dominan pedas dibandingkan kelezatan dari nasi gorengnya. Kalau untuk satu porsi nasi goreng tuh kalau misalnya kita mau pedas, paling cuma 5 biji cabai aja gitu. 5 biji cabai kita campur. Baru kita mix sama bumbu-bumbu nasi goreng itu sendiri sama kita aduk rata biar... Jadi si pedas sama si rasanya tuh nggak berubah jadinya. Nah jadi artinya bahwa walaupun kita pencinta pedas, tapi jangan terlalu banyak cabai juga gitu ya. Sehingga cinta rasanya jadi berubah. Bukan nasi goreng kampung, tapi nasi gorengnya pedas banget gitu ya. Yuk kita langsung masukin nih Bang Irfan, apa dulu yang saya bantu? Kita masukin ayamnya aja dulu, Kak. Kita masukin ayamnya dulu ya? Ayam sama basonya kita masukin. Ayam sama basonya? Ya, kita masukin ayam sama basonya. Nah kalau untuk ayam dan baso ini tidak perlu seasoning lagi ya? Tidak perlu, Kak. Artinya langsung saja alami dari daging ayam dan bakso itu sendiri? Iya. Wah, seru sekali ya. Nah kalau lagi nonton kita nih sore hari ini, sahabat kuliner yang pengen bikin nasi goreng, ayo buruan ke dapur. Kita masak sama-sama. Nah, jadi nanti kalau ini udah jadi, kita bakalan bisa bareng-bareng makan nasi gorengnya ya. Lalu kita kasih telur. Jadi telurnya dua-duanya dicampur ya? Iya. Jadi satu untuk topping di atasnya sih. Oh, satu untuk topping di atas, dan satu yang dicampur dengan nasi gorengnya nanti. Tapi kalau mau double juga bisa kali ya, Bang Irfan ya? Sesuai dengan selera ya? Sesuai request. Bang Irfan, selama jadi chef nih, suka dukanya apa sih? Kalau di chef sih suka dukanya ya sama aja sih kayak yang lain, kayak diomelin atasan atau masak kita salah masak atau salah resipi itu udah biasa. Jadi itu biasa lah ya dalam dunia kerja. Tapi kalau seandainya nih, pernah nggak sih ada pengalaman yang paling unik? Misalnya udah dibuat nih makanan sesuai dengan standar nih, tiba-tiba dari customer komplain. Misalnya nasinya kurang enak, atau bumbunya kebanyakan. Ada pengalaman menarik nggak sih selama tugas bagi chef? Kebayangan sih ya gitu sih, kayak kadang paling si nasi gorengnya kehasinan untuk si lidah customer. Terus padahal kita cobain udah pas gitu rasanya, tapi untuk si customer ini masih kehasinan gitu aja sih. Ya saya mau wajarin aja namanya orang masak atau lidah orang kan beda-beda gitu. Jadi ada yang nganggepnya itu kehasinan, atau nganggepnya itu kurang asin itu udah biasa aja. Jadi itulah suka dukanya ya sebagai seorang chef? Iya. Oke, seperti ini sudah setengah matang ya, engkau telur dan juga bakso-nya. Iya. Dan ayam selanjutnya apa kita masukin? Kita masukin bumbu rahasia? Iya, bumbu nasi gorengnya. Tapi tadi walaupun bumbunya rahasia udah dikasih tips ya, resikangitin lagi nih kalau yang baru nonton nih. Komposisi bawang merah, bawang putih juga harus sesuai. Dan cabainya kalau bisa hanya lima ya Bang ya? Iya. Hanya lima cabai saja cukup untuk dicampurkan dalam masakannya. Nah kalau untuk cabainya sendiri sebaiknya dihaluskan, atau hanya dipotong-potong saja Bang? Kalau itu sesuai selera sih, Kak. Bisa kita haluskan biar si cabainya nggak kelihatan tapi rasa pedasnya berasa, atau mau cabainya biar kelihatan gitu, biar kelihatan wah. Jadi kita bisa potong-potong saja. Jadi bisa dua pilihan gitu ya? Iya, bisa juga. Mau bisa dicampur atau tidak gitu. Ini aromanya udah wangi sekali nih Bang Irvan. Nggak sabar, pengen coba. Tapi nasinya belum dimasukin. Belum dimasukin. Oke selanjutnya. Selanjutnya kita masukin sayurannya dulu. Sayurannya dulu. Ini ada kol ya, ada wortel. Wortel sama sawi hijau. Sama sawi hijau ya. Saya waktu itu pernah makan nasi goreng di salah satu restoran. Dia sayur-sawinya diganti dengan pak choy. Dan ternyata enak juga Bang Irvan. Iya, bisa juga. Lebih segar gitu ya. Dan aromanya juga lebih wangi dari sayurannya. Iya. Kebanyakan setiap restoran punya keunikannya masing-masing sih Kak. Jadi ada yang si kolnya diganti sama sayuran lain. Atau si sawinya diganti sama sayuran lain. Jadi ya menurut selera masing-masing aja. Jadi itu tergantung selera masing-masing gitu ya. Ada satu keluarga yang punya manis nasi gorengnya gitu ya. Ada yang pedes banget. Nah Bang Irvan, banyak banget yang bilang nih. Katanya ya. Kalau nasi goreng yang enak itu adalah nasi goreng yang kering. Bukan yang basah. Iya. Itu benar apa nggak sih? Itu benar banget. Benar banget. Itu kenapa tuh kalau dalam dunia chef tuh? Kalau ibaratnya kalau misalnya kita masak nasi goreng yang basah itu di lidah tuh agak oily gitu. Apa berminyak, terlalu berminyak. Jadi lebih enak tuh kita nasi gorengnya yang kering. Jadi pas kita gigi tuh agak renyah tapi di dalamnya masih empuk, masih enak. Itu sih kalau nasi goreng tuh emang basicnya seperti itu. Jadi lebih renyah, lebih empuk dan di tenggorokan pun masih enak gitu ya. Ya nggak berasa berminyak atau oily tadi. Iya. Oke, sekarang waktunya nasi. Kita masukin? Iya. Kita masukin nasi. Nah ini juga sesuai dengan porsi ya. Kalau pengen makannya keluarga, porsi juga harus banyak gitu. Tapi kalau cuma makannya berdua atau sendiri, disesuaikan saja. Atau mau bertiga, oh juga boleh. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Ternyata Bang Iman cepat juga ya masaknya ya. Iya. Dan simple juga ya. Mungkin dipersiapkan lebih awal. Apalagi sekarang ini kan anak-anak udah mulai sekolah nih ya. Dan kita udah mulai aktivitas lagi gitu ya walaupun masih dalam pandemi. Nah mungkin ini bisa jadi menu favorit kita untuk menjadi bekal beraktivitas ya. Saya yakin semua pasti suka nasi goreng sih. Termasuk saya favoritnya nasi goreng. Ya. Bang Irfan, ini kalau untuk yang seasoning lainnya seperti garam, kemudian juga lada dan sebagainya, kapan kita masukkan ya? Ini kita masukkan segera. Segera ya? Iya, jadi kita masukkan kecapnya dulu. Ini ada kecap manis. Kecap manis? Iya, kecap manis secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Terus disini ada minyak wijen. Minyak wijen? Iya, minyak wijen biar si nasi gorengnya itu nggak terlalu kering dan nggak terlalu gosong. Secukupnya saja. Kemudian? Ini ada garam. Garam? Di sini karena bumbu jadinya sudah kita seasoning, sudah ada rasanya. Jadi untuk seasoning ini nggak usah terlalu banyak biar nggak terlalu asin. Ada kaldu ayam. Sama lada putih. Lada putih ya? Kalau misalnya kita pengen tambahin kayak serbuk cabai, bon cabai dan sebagainya itu boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya, jadi untuk menambah kelezatan dari masakan kita ya? Iya. Ternyata nggak lebih dari 5 menit udah bisa jadi ya Bang Irfan ya? Iya, nggak lebih dari 5 menit. Dan ini aromanya enak banget. Pantesan ini jadi menu favorit di tempat ini ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang sore-sore, nongkrong, pulang kerja, nunggu macet gitu ya. Kalau orang-orang Jakarta nih, bisa nih mampir ke kawasan Jakarta Selatan ya. Oke. Kita langsung taruh di piring Bang Irfan? Iya, kita langsung taruh di piring ya. Ini kayaknya bisa buat 2 orang gitu ya. Sabar ya. Ini meriahnya dapur gitu ya. Semua kerasa ada suara piring, ada suara cangkir gitu ya. Itu artinya ada yang masak. Kalau dim-dimannya nggak ada yang masak gitu ya. Oke. Ini buat saya ya Bang Irfan ya? Iya. Nah, nanti kita akan coba nih dan kita akan review rasanya kayak gimana ya. Oke. Bang Irfan, nanti kita akan plating untuk nasi gorengnya. Dan kita juga akan masak lagi dengan menu-menu lainnya yang tentunya tidak kalah enak, tidak kalah lezat. Yang paling penting nanti ada tips-tips unik cara memasak praktis dan cepat ala Chef Irfan. Tetap di Kuliner Jakarta. Yuk kita siap-siap masak untuk berikutnya Bang Irfan. Selamat Kuliner, kalau tadi Reska udah diajak masak langsung oleh Chef Irfan. Dan kali ini Reska sudah sama barista yang luar biasa. Kita akan membuat satu racikan kopi yang enak banget. Dikenal dengan nama Sea Salt Coffee Latte. Seperti apakah kelezatannya? Tapi sebelum kita icip-icip kelezatannya, kita harus tahu dulu nih gimana cara buatnya. Halo. Halo. Silahkan. Gimana nih, kita harus buat apa nih hari ini? Kita mau membuat Sea Salt. Sea Salt? Oke. Langsung saja dimulai kita buat ya. Karena pasti Sobat Kuliner juga pengen tahu nih gimana cara buatnya dan rasanya seperti apa. Kita akan membuat Sea Salt. Untuk takarannya ini 60 ml. Takarannya 60 ml. 60 ml espresso. Jadi kalau yang di teko yang pertama ini apa saja nih? Ini kopi campur gula aren. Kopi campur gula aren. Murni gitu ya. Murni, campur murni. Oke, jadi tadi takaran sudah dikasih tahu. Kemudian selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita kasih susu. Nah, kalau untuk susu ini ada susu tersendiri tidak? Atau semua jenis susu itu bisa kita campurkan untuk pembuatan kopi ini? Semua jenis susu bisa. Campurannya cuma susu sama susu kental manis. Susu sama kental manis. Adinya tadi susunya susu murni. Susu murni sama susu kental manis. Ditambah dengan susu kental manis. Oke, selanjutnya kita kasih es batu dulu sih sebenarnya. Oke, kita kasih es batu jangan lupa ya. Karena saya suka yang dingin-dingin nih. Lo sruffli ini ya. Nah, kalau untuk es batunya juga disesuaikan dengan kebutuhan sobat kuliner ya. Mau yang banyak atau yang enggak. Tapi kalau saya biasanya, kalau beri kopi, ditaruh di kulkas dulu atau di chiller. Besoknya baru minum. Jadi dinginnya murni dari chiller itu sendiri. Ini sudah jadi? Sudah jadi tinggal finishing. Kita kasih si salt latte-nya. Ternyata mudah juga ya Bang Rafflia untuk membuatnya ya. Mudah, sangat mudah. Nah, jadi nanti sobat kuliner yang lagi santai. Kalau tadi kan sudah dapat nih, bagaimana saran bikin nasi goreng. Nah, sekarang kalau untuk nemenin santai-santai sore atau buat breakfast di pagi hari, mungkin bisa jadikan si salt coffee latte ini menjadi minuman favoritnya ya. Oke, kita nanti akan coba nih, bagaimana kelezatan dan enaknya seperti apa, kita juga harus ada temannya ya. Biasanya kita kalau ada kopi, itu biasanya juga ada cemilannya. Dan Reska dengar di sini favoritnya adalah brownies. Betul sekali. Tadi sih browniesnya sudah minta dipanasin ya, di microwave. Mana nih? Nah, ini dia. Silahkan. Terima kasih Bang Ivan, ini browniesnya ya. Jadi pas banget, sudah ada kopi, dan juga sudah ada brownies. Nanti kita akan coba, karena Reska pengen coba ketiga-tiganya. Ya, untuk sobat kuliner, jangan kemana-mana, nanti kita akan icip-icip untuk menu kita hari ini. Tetap di Kuliner Jakarta. Hei bro, udah dimana sih? Ya ampun. Tadi katanya on the way, on the way, on the way, tapi sampai sekarang gak nyampe-nyampe. Tahu gak, tadi aku sampai diajak masak oleh chefnya, dan belajar bikin kopi langsung dari barista di kafe ini. Kalau gak jadi datang, bilang dong. Jadi datang gak nih? Gak jadi? Macet. Ya udahlah. Next time ya. Kita nanti ngopi bareng lagi di sini. Oke. Bye. Take care. Ya, begitulah sobat kuliner. Kalau kita bikin janji sama orang, apalagi di Jakarta, alasannya macet. Gak bisa kemana-mana. Nah, tapi untuk mengobati kekecewaan ini, supaya kita gak sama-sama kecewa, Reska mau ngajakin sobat kuliner untuk mencoba menu favorit yang sudah kita masak dan kita buat tadi. Tapi Reska mau lepas masker dulu gitu ya. Tapi yang di rumah, jangan suka lepas masker. Apalagi kalau di keramaian. Masih pandemi. Oke. Reska mau coba dulu nih, kita akan coba salah satu minuman favorit yang ada di sini adalah sea salt coffee latte yang tadi sudah dibuat oleh barista Rafli. Kita coba ya. Enak banget. Dan kopinya, dan juga susu, yang tadi ada susu murni, dan juga ada susu yang sudah diolah, ternyata enak banget. Dan ini ciri hasilnya minum kopi gitu ya. Nah, tadi kita sudah minum kopi, sekarang kita juga mau coba, ini ada brownies, yang biasanya customer di sini pesan, kalau pesan kopi pasti pesan brownies. Kita harus coba dulu, ini browniesnya enak banget. Ini adalah brownies coklat gitu ya. Resnya pengen coba semuanya, tapi jangan dulu, karena kan ada nasi goreng nanti ya. Reska coba dulu yang ini browniesnya ya. enak. Enak. Teksturnya empuk, dan yang paling Reska suka, kering, nggak basah. Dan ini biasanya, olahan yang digunakan adalah olahan yang tepat untuk dimasak gitu ya, atau dimakan juga. Oke, nanti kita habisin browniesnya, tapi kita harus cobain menu utamanya, nasi goreng. Bang Ivan, ayo Bang Ivan, kita cobain Bang Ivan. Halo Kak SK. Halo. Ini gara-gara temen nggak jadi dateng nih Bang Ivan, akhirnya saya jadi bisa bikin nasi goreng, bisa bikin kopi, sampai bisa juga bikin brownies, tapi nggak bikin juga sih, kita cuma panasin doang. Siap. Kita duduk-duduk Bang Ivan, kita coba. Ini nasi goreng, menu yang favorit di tempat kita. Jadi kalau customer yang datang ke daerah sini, favoritnya adalah ini, nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Tadi Bang Ivan, saya waktu di kitchen, diajarin nih, bikin. Walaupun secret recipe-nya nggak kasih tau, tapi katanya cara bikinnya cepat dan praktis. Nah biasanya, kalau yang berkunjung ke tempat ini, anak muda, atau eksekutif muda, atau seperti apa sih golongan ataupun juga kelompok yang sering datang ke sini? Yang sering datang ke sini tuh, semua kalangan Kak Reska jadinya. Saya sambil coba ya? Iya, silahkan. Semua kalangan, dari pelajar, pekerja, maupun yang bapak-bapak yang udah berumur pun, karena kopi itu dinikmati oleh semua umur Kak Reska. Jadi semua kalangan datang ke sini ya? Betul, semua kalangan. Tapi jamnya yang berbeda-beda. Contohnya, seperti kalau pagi, siang, itu biasanya orang kantoran, sore itu orang pelajar yang pulang sekolah, malam-malam itu ya, semua kalangan kalau malam ada bapak-bapak, ada pelajar juga, gitu. Jadi semua kalangan udah terkesinan. Semua kalangan. Nah, Bang Ivan, kalau kita ngomongin kuliner nih, apalagi di Jakarta, hampir tiap sudut itu banyak banget coffee shop. Banyak banget tempat-tempat favorit. Nah, apa sih sebenarnya trik untuk menjaga kesetiaan pelanggan terhadap cafe kita? Ini bukan tips juga nih. Tipsnya itu satu, mungkin lebih ke after sales ya Pak ya? After salesnya ya? After salesnya. Jadi setelah customer menikmati kopi, biasanya kita review tuh, kita tanya testimoninya bagaimana tentang kopi kita, apa yang kurang. Satu, yang kedua dari pelayanannya mungkin, Pelayanannya, terus dari suasana ruangannya, mungkin kebersihan segala macam, itu selalu kita tanyakan setelah pas amel itu, kalau misalkan pas mobil, pas mobil, pas dia mau pulang, kita tanyakan, kita review apa aja kekurangannya, misalkan ada kelebihan, Alhamdulillah, yang kekurangan itu nanti kita perbaiki sih. Jadi artinya after service tadi yang paling penting gitu ya? Jadi ketika orang datang, tidak hanya menikmati, suguhan yang enak, tetapi juga ada nyaman, dan rasa pengen balik lagi. Betul sekali. Bang Ivan, rasanya pengen banget lama-lama di cafe ini, dan explore menu-menu favorit lainnya, tapi sayang banget, karena saya juga harus mengejar waktu, untuk ketemu sahabat yang lain, tapi saya harus on time. Oke. Enggak mau tepat janji gitu kayak tadi ya. Makasih banyak buat hari ini, sukses selalu, dan salam untuk chef, dan juga barista yang luar biasa sekali hari ini. Nah, sahabat kuliner, ini tadi nih, Reska udah cobain ketiga menu favorit yang ada di sini. Mudah-mudahan, sobat kuliner bisa menjadi inspirasi, sekaligus ide, untuk menciptakan kreasi menu-menu favorit. Dan, jangan lupa, selalu saksikan kuliner Jakarta, karena setiap episodenya, akan menghadirkan keunikan, dan kelezatan, setiap menu makanan, yang ada di sudut kota, ibu kota. Saya Reska Herlambang, sampai jumpa. Saya mau kasih makan. Terima kasih, Pak Gimadian. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Gimadian.